Inilah alasan Sangs tak pergi ke Eget. Akhirnya terungkap alasan Sangs tidak menuju ke pulau Eget untuk membantu Mankide Luffy, ternyata Sangs bajak laut rambut merah justru menuju ke tempat lain. Merujuk dari alur cerita One Piece, kedatangan lima tetua Gorosei di pulau tersebut membuat posisi Luffy dan kelompoknya makin terdesak. Meski begitu, Sangs mengirim Dori dan Brogy untuk membantu Luffy. Lantas kemana Sangs jika tidak datang langsung membantu Luffy? Ternyata Sangs bergerak bersama pasukannya ke markas Kurohige. Keputusan Sangs ke markas Kurohige tidak lain adalah untuk menyelamatkan Mankide Gap. Dan tak hanya pertarungan Sangs vs Kurohige yang bakal tersaji, bahkan adu tepat sasaran antara dua penembak Jitu turut ditampilkan, yaitu Van Augur vs Yasok. Lantas seperti apa pertarungan dua bajak laut bergelar Yonkou tersebut? Berikut Mimin ulas secara lengkap pertarungan antara dua bajak laut penyandang gelar Yonkou One Piece Kurohige vs Sang, apakah Yasok akan kalah dari Van Augur? Duel dua Yonkou antara Kurohige dan Sangs sepertinya akan terjadi dalam waktu dekat mengingat One Piece telah memasuki final saga. Salah satu yang menarik dari duel antara dua Yonkou Kurohige dengan Sangs yakni adu tembak Yasok dan Van Augur. Van Augur pastinya akan berhadapan dengan Yasok ketika dua bajak laut penyandang gelar Yonkou ini berhadapan. Mengingat keduanya Yasok dan Van Augur, merupakan penembak Jitu andalan dari Yonkou Sangs dan Kurohige. Lalu, siapakah yang lebih unggul antara Yasok dan Van Augur bila kedua sniper Yonkou itu saling adu tembak? Berikut analisa siapa yang akan menang bila sniper Yonkou Kurohige Van Augur melawan sniper andalan Sangs Yasok. Kemampuan Van Augur komandan Yonkou Kurohige ini, merupakan salah satu penembak Jitu ternama di dunia One Piece. Diceritakan Van Augur yang menggunakan senapan berjenis Senriku memiliki jarak tembak yang sangat jauh. Van Augur mampu menembak burung dari seberang pulau yang bahkan teropong saja tidak mampu melihat burung yang Van Augur tembak. Selain jarak, akurasi tembakan Van Augur juga sangat tinggi, Van Augur diketahui tidak pernah meleset dari bidikannya. Skill menembak sniper andalan Yonkou Kurohige ini pernah diperlihatkan waktu di Banaro dan Marineford. Di Banaro, sekalinya Van Augur menembak, langsung menyasar dada dan jidat pot gas DS. Di Marineford, tembakan Van Augur menjadi salah satu penyebab meninggalnya Yonkou Sirohige. Saat ini, Van Augur dikonfirmasi telah memakan buah iblis tipe paramesia Wapu-Wapu Nomi. Memberikan Van Augur kemampuan untuk berteleportasi dan menteleportasi sesuatu kemanapun dia mau. Kemampuan Yasok masih sedikit informasi mengenai penembak jitu yang dimiliki Yonkou Sangs ini. Namun, Eiichiro Oda sendiri telah mengkonfirmasi bahwa Yasok merupakan seorang ahli Kenbunsoku Haki. Jika Katakuri bisa melihat sekilas masa depan, maka Yasok mampu melihat masa depan secara terus-menerus selama Kenbunsokunya aktif. Dimana hal ini itu membuat Yasok dapat melihat arah kemana musuhnya bergerak dengan mudah. Kemampuan menembak Yasok sendiri sudah terkenal di dunia One Piece, membuatnya menjadi salah satu sniper ternama. Van Augur VS Yasok Van Augur sendiri sudah pernah bertemu dengan Yasok saat Yonkou Sangs datang ke Marineford. Van Augur dengan tatapan serius Yasok yang santai, saling menatap dengan senapan terkokang siap adu tembak. Ketika dua penembak Jitu Yonkou ini adu mekanik, kemungkinan Van Augur akan lebih unggul dari Yasok membuat Kurohige tertawa dan Sangs melarikan diri. Yasok memang memiliki Kenbunsoku yang sangat spesial karena mampu melihat masa depan. Tetapi Van Augur, kemampuan menembak dan buah iblis wapu-wapu nominya tidak bisa dianggap remeh. Meskipun Yasok dapat melihat kemana Van Augur akan berteleportasi, tetapi lama-kelamaan Yasok akan kewalahan. Bila setiap menembak Van Augur berpindah tempat dan peluru yang ditembaknya selalu diteleportasi ke arah Yasok di tempat tak terduga. Senapan Van Augur juga terbilang lebih canggih dan modern ketimbang milik Yasok. Membuat Van Augur lebih unggul dari Yasok dari segi jarak tembak. Patut kita nantikan apakah siapakah yang akan tertawa bila kedua bajak laut penyandang gelar Yonkou berhadapan. Apakah Kurohige yang akan tertawa? Ataukah Sangs yang berhasil balas dendam? Mengingat luka di wajah Sangs disebabkan oleh Kurohige.